Salah satu tokoh yang cukup mempunyai tantangan, yang cukup mempunyai beban buat saya sebagai seorang aktor. Tapi seperti saya bilang tadi, kalau misalnya tokoh ini berhasil saya mainkan, misi dari Buya Hamka ini untuk generasi mulai ini pasti akan sangat berayam banget dan dampak positifnya. Saya belajar tentang bangsa ini, tapi di sisi lain sebagai aktor pasti senang untuk menunggu tantangan ini. Pertama, saya harus ketemu sama keluarganya dulu, menanyanya kenapa sih milihnya saya dan Rila dan sebetulnya susuk Buya Hamka itu seperti apa. Tapi penjelasan dari keluarganya, dari istradara, ngebuat saya tuh jadi lebih pede gitu loh, lebih apa namanya, lebih oh iya. Karena ini mungkin salah satu cara saya untuk ngasih tahu ke Gerna Semudah Sekarang, bahwa ada seorang tokoh yang luar biasa banget, bukan cuma seorang pahlawan nasional, pejuang, ulama, tapi juga seorang sastrawan, dan ini juga jurnalis seperti teman-teman semua di sini gitu. Dan itu sangat jarang banget gitu, kita punya seorang tokoh ini di Indonesia. Awalnya, untuk mengorang gini dari segi adaptasi dan pelajarannya gitu, lama gak sih Kak? Lama, karena gini, karena kan saya tahunya Buya Hamka itu cuma hanya mengarang buku-buku roman, tentang Polandrebit, dibawah lima kabar. Saya gak tahu tuh siapa kerjangnya dalam perjuangan Indonesia, sebagai ulama. Begitu saya baca skripnya itu luar biasa banget gitu. Akhirnya mulai lagi tuh, beli bukunya Hamka lagi, yang tentang agama, tentang cerita-ceritanya dia, perjalanan hidupnya dia, dan itu sangat menginspirasi banget. Dan karena beliau itu seniman, jadi ketika dia nulis buku itu, bukunya itu enak gitu loh dibacanya. Kayak kita lagi baca puisi, kayak kita lagi dengerin musik. Karena punya perbendaharan katanya beliau sama susunan katanya beliau tuh beda seperti penulis-penulis lain gitu. Kita kayak membaca sebuah buku, tapi kayak dari jangga yang terkenal gitu. Ini merupakan peran utama yang, kita lagi belajar di peran utama sini, ini merupakan peran yang gak idap-idap sengah atau gimana nih? Sebenarnya saya gak pernah mencari peran atau karakter yang gimana-gimana sih. Tapi begitu ada petawaran ini, buat saya ini salah satu tokoh yang cukup mempunyai tantangan, cukup mempunyai beban buat saya sebagai seorang aktor gitu. Tapi seperti saya bilang tadi, kalau misalnya tokoh ini berhasil saya mainkan, misi dari Buya Hamka ini untuk generasi mulai ini pasti akan sangat banyak banget dan dampak positifnya gitu. Makanya ketika saya dapet film ini, saya gak main-main gitu, saya belajar lagi tentang Buya Hamka, tentang Minang seperti apa gitu. Kadang kan bahasanya di sini, kebanyakan dengan bahasa dan dialek Minang Prabowo gitu, jadi pengennya gak setengah-setengah sih di film Buya Hamka ini, pengennya total. Dan karena sangat menariknya cerita Buya Hamka ini, sayang banget kalau film ini tuh gak di, gak apa ya, gak cuma sebentar gitu loh. Jadi makanya Falcon membuat film ini sampai tiga volume, karena dari masing-masing volume itu punya kekuatannya masing-masing. Bermain, maksudnya lawan-mainnya kan, eh maksudnya jauh, kan lawan-mainnya sedih kan maksudnya kayak Kak Rizara Hadiyar, Kak Bela, Anjasara dan sebagainya. Jadi itu gak sih kayak punya lawan-main yang maksudnya istilahnya setara dan juga acting-nya tuh bagus-bagus semua, ada pressure juga gak? Enggak sih, saya sama sekali gak ada pressure gitu, karena saya sering main sama mereka juga gitu, dan di luar pekerjaan juga kita semuanya berteman. Saya, Bela dan Reza pun pernah main sebuah film gitu, jadi kayak beberapa teman yang ikutin karir saya, wah ini kayak reuni lagi gitu. Tapi buat saya ini kayak jadi apa ya, kayak jadi teman-teman bilang ini kayak jadi Hamka Cinematic Universe, atau enggak Avengers, pahlawan nasional. Karena Hos Chokaromino tuh pernah ada filmnya, dan dia mainkan Reza juga main di film ini. Haji Agus Salim juga pernah main filmnya sendiri, Om Pritimoti, terus Anjasara juga pernah memerangkan toko Soekarno sebelumnya, dan dia berperangkan sebagai Soekarno pun di sini. Jadinya kayak orang melihat kolaborasi pemain di sini tuh luar biasa banget, dan ini belum pernah ditemukan di film Indonesia sebelumnya gitu. Makanya kita gak mau main-main sama film ini, walaupun ini film ini tentang sejarah, tentang biopik seorang toko. Tapi apa ya, penuturan film ini tuh sangat ringan, gampang dinikmati untuk semua usia, gak menjadi sebuah film biopik yang berat gitu, gak menjadi sebuah film biopik yang bertele-tele, tapi semuanya itu bisa ditikmati oleh semua keluarga, yang mau sejarahnya didapat, yang mau dramanya didapat, yang mau Haru Biru didapat, makanya semuanya lengkap di film ini.